Shalom Jemaah Tuhan yang diberkati, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bethany Miracle Center Online Service. Berikut adalah informasi tentang kegiatan gereja untuk minggu ini. Kegiatan gereja tengah minggu seperti menara doa, sekolah orientasi melayani, doa mujizat untuk minggu ini masih diliburkan hingga pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan untuk kegiatan Bethany Family Altar akan tetap diadakan sesuai dengan arahan dari BFA leader masing-masing. Anda bisa menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang ibadah raya melalui website gereja kami di www.bethanymiraclecenter.org dan juga melalui channel Youtube BMC dengan nama Bethany Miracle Center. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda sehingga Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Kami menyediakan BKC Zoom Meeting setiap hari minggu bagi anak-anak yang sudah bergabung dalam BKC. Anda bisa menghubungi guru-guru BKC sesuai dengan kelas anak Anda untuk mendapatkan informasi meeting ID beserta passwordnya. Jika anak Anda mau bergabung di dalam BKC, silakan SMS ke nomor telepon 215-500-2805 untuk mendapatkan informasi dan panduan selanjutnya. Bagi Anda yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui cek atau money order yang ditujukan kepada Bethany Church Dan bisa Anda masukkan ke kotak pos gereja atau kirimkan melalui pos dengan alamat 1709 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19148. Anda juga bisa memberikan persembahan secara online melalui PayPal dengan tujuan offering at betanymiraclecenter.org. Bagi Anda jemaat yang membutuhkan sembako, Anda bisa menghubungi tim Pastoral dengan SMS di nomor telepon berikut ini. Setiap hari Senin dan Kamis, gereja kita bekerjasama dengan Nutritional Development Services akan membagikan makanan bagi anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, dimulai dari jam 10 pagi sampai persediaan habis di depan gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, sampai berjumpa kembali di ibadah online berikutnya. Keep practicing social distancing and be healthy. Tuhan Yesus memberkati.